Al-Hijjah, 1445 Hijriah, bertempatan dengan tanggal 17 Juni 2024 Miladia dimulai. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia menyerahkan hewan kurban Bapak Presiden Republik Indonesia dan keluarga dan juga hewan kurban Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dan keluarga kepada Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal dan selanjutnya diserahkan ke Panitia Kurban Masjid Istiqlal. Atas nama Jemaah Masjid Istiqlal menerima hewan kurban Bapak Presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Besar Masjid Istiqlal dan para saudara-saudara sekalian menjadi tradisi setiap tahun Presiden, Wakil Presiden memberikan korban di beberapa tempat dan utamanya di Masjid Istiqlal. dan di Masjid Istiqlal terus juga tiap tahun menyembelih korban. Dan tahun ini cukup banyak ya, sudah ada 50 sapi kambing. dan ini merupakan sunnahnya Nabi Ibrahim, supaya setiap tahun kita mengeluarkan dana untuk membeli korban, untuk kepentingan memberikan kepada orang faktir dan miskin. Artinya, korban ini sebenarnya adalah, kalau dalam arti katanya itu, sesuatu yang dijadikan untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi, ma yutaqarrabu ilallah, sesuatu yang dijadikan untuk membuat kita dekat kepada Allah. Itu namanya korban. Nah pertanyaannya, apakah Allah dengan kita itu jauh? Kalau dari fisik, tidak. Ya, kata Allah, Saya itu dekat. Bahkan ada yang mengatakan, saya lebih dekat dari urat leher. Ya, akrabu ilah min hablil warid. Nah, kalau, itu mengapa kita harus mendekatkan diri? Nah, mendekatkan diri, yang jauh itu bukan jaraknya, tapi jauh mendapatkan keretoannya. Jadi, kita mendekatkan diri itu untuk memperoleh keretoannya. Itu yang jauh. Yang jauh, karena ada hambatan-hambatan itu. Karena itu, kita supaya menghilangkan hambatan. Ya, hambatan untuk mendekatkan diri itu ada hambatannya. Sayang, kalau orang mengeluarkan. Itu kan sayang. Dapatkan keretoannya. Jadi, kita mendekatkan diri itu untuk memperoleh keretoannya. Itu yang jauh. Yang jauh. Karena ada hambatan-hambatan itu. Karena itu, kita supaya menghilangkan hambatan. Ya, hambatan untuk mendekatkan diri itu ada hambatannya. Sayang, kalau orang mengeluarkan. Itu kan sayang. Daripada buat korban kan, buat beli ini. Buat beli itu. Buat beli itu. Nah, ini. Ini jadi jauh kita. Kalau kita jauh, Allah jauh. Ya kan? Kalau kita dekat, Allah dekat. Jadi, kalau kita mau dekat kepada Allah, kita harus berkorban. Untuk bisa dekat kepada Allah. Berusaha. Untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya dengan menyembeli korban. Jadi, kalau ada ingin mau yang ingin dekat kepada Allah, berkorbanlah. Harinya masih ada ini. Hari ini, besok, berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban harta, bahkan kadang korban perasaan juga. Ya, korban perasaan pun juga korban. Nah, saya kira itu memang ajaran daripada. Dan negeri ini merdeka ini, kena para pejuang yang mau berkorban. Kalau tidak ada mereka yang mau berkorban, enggak merdeka kita. Enggak merdeka. Karena itu semangat berkorban, di kalangan bangsa ini harus dihidupkan terus. Ya, jangan sampai melemah. Jangan sampai tidak peduli. Tidak peduli, ini bahaya. Kalau ada generasi yang sudah tidak peduli lagi terhadap sesama, itu saya kira itu lonceng. Kematian, kehancuran. Kalau tidak ada kepedulian itu. Jadi, saya kira itu intinya itu. Nah, kalau tidak, bangsa kita ini masih, masih. Ternyata yang berkorban itu bukan hanya orang Islam. Tadi Pak Imam bilang kepada saya, ternyata yang memberi korban? Non-Muslim banyak. Banyak non-Muslim. Nah, mereka memang bukan untuk apa ya. Mereka solidaritas sosialnya itu yang tumbuh. Nah, ini, jadi solidaritas sosial ini masih hidup. Alhamdulillah, di kalangan bangsa ini kita pertahankan dan kita perbesar dan kita kuatkan melakukan penguatan. Berkali itu saya kira apa yang dapat saya sampaikan. Dan hari ini hari yang berbahagia, ya. Karena itu, saya juga sekaligus mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah SWT semua. Dan jadikan bangsa yang kuat, bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera, bangsa yang rukun. Bangsa yang maju memberikan pengorbanannya dalam semua aspek kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal. Sekaligus, doakan semua masyarakat yang telah menitipkan hewan kurbannya di Masjid Istiqlal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah Ya Allah, Ya Tuhan kami Engkau maha menyaksikan Inilah kami para hambamu Baru saja melaksanakan Salat Idil Adha Dan pada kesempatan ini Inilah kami para hambamu Telah menyerahkan Hewan kurbannya Untuk diserahkan kepada mustahiknya Tiada lain harapan kami Kepadamu ya Allah Semoga hewan kurban yang kami Kurbankan ini Akan semakin mendekatkan diri kami Kepadamu ya Allah Ya Allah, Ya Tuhan kami Saksikanlah Inilah hambamu Yang dianugerahi tugas sebagai Presiden Republik Indonesia Dan juga sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia Menyerahkan hewan kurbannya Kepada Masjid Istiqlal Dan untuk selanjutnya Diteruskan kepada mereka yang berhak Untuk mengkonsumsinya Kami juga memohon kepada Ya Allah Kiranya aku memberikan berkah Kepada para Masyarakat Yang memulai usaha ternak Dengan adanya keberkahan pada Idil Adha ini Hewan ternaknya terjual Berkahilah rezeki mereka Berkahilah rezeki mereka Dan juga kepada mereka yang mengkonsumsi Daging kurban ini Juga berkahih mereka Dan kepada mereka yang berkorban Tentu kami sekali lagi memohon Kepadamu ya Allah Dekatkanlah dirimu kepada mereka Dan kepada kami semuanya Ya Allah, Ya Tuhan kami Tangguhkanlah pendirian kami Kepada ajaran agamamu Ya muqallib al-qulub Tabit qulubana ala dinika Wa ala ta'at Allahumma inna nas'alukal huda Wa at-tuka wal-afafa Wal-gina Allahumma Takabal du'a'ana ya Allah Rabbana atina bidunia hasana Wa fil-akhirat ya sana Kina ada banar Wa adakhina aljannata ma'al berar Ya aziz Ya gafari rabbil alamin Wa sallallahu alayhi Wa alhamdulillah rabbil alamin Nabi siril fatiha Audhu billahi min syaitan rojim Bismillahirrahmanirrahim Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wa rahmanirrahim Malik ya midin Iyakan na'ambud wa iyakan asna'i Dihdina suratul mestaqim Suratul ladina an'am ta'alayhim Wa alayhim wa alayhim wa alayhim wa alayhim Terima kasih Hadirin yang berbahagia Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Berkenan meninggalkan tempat acara Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dihdina suratul mestaqim 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 Dihdina suratul mestaqim